Halo Sobat Zalalena, jumpa lagi di channel Zalalena Official, channel yang membahasnya lunik dan menarik seputar dunia olahraga. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat menyajikan informasi menarik untuk Anda. Mike Tyson akhirnya mengungkapkan alasan dibalik aksi gigi telinga yang dilakukannya terhadap Holyfield beberapa tahun lalu. Mike Tyson berhadapan dengan Evandro Holyfield pada 28 Juni 1997. Mereka berduel untuk memperebutkan sabuk juara kelas berat versi WBA. Pertarungan Tyson versus Holyfield saat itu sangat dinanti oleh penggemar tinju. Pasalnya itu merupakan duel lanjutan setelah mereka bertemu di atas ring sebelumnya pada 9 November 1996. Tyson yang lebih diunggulkan justru kalah TKO dari Holyfield pada ronde ke-11. Maka dari itu duel pada 1997 bisa dibilang menjadi misi balas dendam bagi si leher beton. Namun pertarungan tidak berjalan seperti yang Tyson inginkan. Terima kasih telah menonton! Ia kepayahan meladeni tinju Holyfield hingga akhirnya melakukan aksi kontroversial pada ronde ketiga. Petinju asal Amerika Serikat itu dengan sengaja menggigit telinga kanan Holyfield. Setelah insiden itu pertarungan sempat dilanjutkan kembali sebelum akhirnya Tyson didiskualifikasi. Tyson pun gagal merebut sabuk juara dan harus membayar denda 3 juta dolar sekitar 46 miliar rupiah akibat aksi brutalnya. Selain itu Tyson harus vakum beberapa waktu akibat lisensi bertinjunya dicabut. Setelah lebih dari 2 dekade berlalu Tyson akhirnya mengungkapkan alasan dibalik aksi gigit telinga yang dilakukannya terhadap Holyfield. Saya frustasi dan marah karena dia terus memukul kepala saya ujarnya. Saya kesal karena dia petarung yang hebat. Saya ingin memukulnya dan memberikan sakit yang teramat sangat. Saat itu saya kehilangan ketenangan jadi saya menggigit telinganya ucap Tyson. Di kesempatan yang lain Mike Tyson juga mengungkapkan alasan menggigit telinga Evander Holyfield. Saya menggigitnya karena saya ingin membunuhnya. Saya benar-benar sangat marah karena kepala saya ditanduk. Saya benar-benar kehilangan kesadaran atas seluruh pertarungan. Itu membawa saya keluar dari rencana pertarungan saya ucap Mike Tyson. Kendati demikian Tyson sempat minta maaf langsung kepada Holyfield. Holyfield pun dengan lapang dada menerima permohonan maaf Tyson meski sadar telinga kanannya kini tak lagi sempurna. Itulah informasi alasan Mike Tyson menggigit telinga Holyfield. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di info menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.